Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsanya channel saya siang ini saya berada di lokasi pasar hewan Tulungagung pasar yang pernah saya bekerja di sini ada apa ceritanya tentang pasar ini nanti bisa saya ceritakan Hai sementara yang ini seperti hai 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 dulu sepanjang jalan ini mulai dari ujung barat sana sampai ujung yang sebelah timur ini di belakang saya tempat parkir kendaraan yang menurunkan dan hendak mengambil barang dagangnya sapi kerbau kambing dari Tulungagung dan keluar tulungagung kalau pagi hari waktunya waktunya Hai pasar keluar masuk orang yang berjualan ternak disini jalan di depan saya penuh sesak dengan benderaan mobil-mobil beg mencep tumpuk undung dengan anak-anak yang berangkat sekolah pagi hari suasana sangat riuh sekali liuh rendah sayang pada waktu itu termasuk ketugas pasar mengaturnya itu juga sangat kewalaan menata orang yang lewat dan kendaraan mengambil menurunkan hewan-ewan ternak yang sebelah timur sama sama bisingnya dengan yang di sebelah barat sampai di bawah-bawah Hai pohon seperti ini banyak orang yang berjubel untuk mencari rezeki di pasar kewani sebelah utara tempat parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 bahkan roda 8 dan terusnya karena terakhirnya tuh besar-besar Hai di pohon depan Saya ini banyak burung-burung cek 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 di depan saya tanah kosong dulu ketika pasar rame pasar ini sudah pindah ke Simbur Gempol sejak mungkin setengah tahun yang lalu tempat di depan kamera anda ini untuk pakai sepeda sepeda motor dan juga sepeda pancal kalau waktu parkir hari pasaran paling lima hari sekali motor di sini ratusan sampai berjubel putas hingga ke jalanan jalan raya penuh anda perhatikan sekarang bangunannya dibongkar seperti ini termasuk yang di depan pintu ini keluar banyak juga kendaraan yang diparkir untuk orangnya beraktivitas di dalam pasar pintu masuk sebelah timur Pasar Hewan biasanya para pedagang kalau mau porang ada jomplangannya palang pintu disinilah tempatnya membayar petugas retribusi jadi pedagang yang dari Malang tersebut di sini sampai ke timur Bondowosos itu Bondowosos dan sebagainya lewatnya sini ke timur saya retribusi di sini petugas seperti saya dan teman-teman dan kawan-kawan siap siaga mulai pagi hari bersama dengan ayam berkokok sampai sore bahkan bisa sampai malam kalau hari besar seperti saat sekarang anak pedagang masih banyak yang berjualan di dalam pasar paling ini warung yang tinggal puing-puingnya seperti ini saat pasar masih dipakai sangat ramai sekali mau sarapan atau makan siang atau sampai sore hari penuh dengan langganan-langganan baik pedagang pembeli hewan ternak yang beraktivitas teman-teman sesama penarik retribusi pasar pun juga sering makan sarapan di sini nama pemiliknya yang terkenal pada waktu itu makbun kalau enggak salah namanya boksibun orangnya pulih biar penudah umur tapi masih kelihatan kecantikannya terima tempat warung juga di sini bangunan yang telah berantakan di depan kita biasanya dipakai untuk nimbang hewan Jadi Pembeli Itu malat imbangnya Bobotnya hewan yang dibeli Itu berapa sapi atau kerbaunya itu berapa Kemudian penjualnya Nimbang dulu disini Sudah disepakati Oh Sekilonya sekian ribu Jadi Katakanlah sapinya bobot Satu ton Berarti Berapa ribu tadi kali Satu ton Ditimbang Di tempat Timbangan Ternak Seperti yang ada di depan Sekitar sini Oyo-oyuan Berjubil orang yang mau Memjual Dan membeli hewan Sekarang tinggal kenangan Suasanya sudah Suram Seperti Hampir Kena bom Perang Di depan Di depan Anda kamera Kita Saat Di sini Namanya Badukan Atau Gadukan Jadi Jadi hewan Dari sebelah selatan Sana Dinaikkan Kemudian Kendaraannya Di depan Di Adepi Berlawan Ngalor Adepan ke utara Menara Hewannya Dituntun Dari sana Dari selatan Pas Moncongnya Hewan Masuk ke bagian Belakang Kendaraan Truck Atau Prodampak Yang lain Meluar Masuk Dari sini Antri Puanjang Sekali Mulai Dari timur Ke barat Untuk Menaikan Kendaraannya Menaikan Muatan Kendaraannya Tambatan Atau Cencangan Sapi Sapi Ditambatkan Dicencang Di sini Mulai Ketimur Ke barat Satu Tambatan Isinya Bisa Puluhan Sapi Berhadap Hadapan Ada yang Menghadap Ke utara Ada yang Menghadap Ke selatan Ada lagi Bangunan Kosong Biasanya Bangunan Di depan Kita Ini Digunakan Untuk Lelian Lerenan Istirahat Dan juga Untuk Penjual Asungan Sambil Menunggu Para Penbeli Dan Penjual Beraktifitas Sebagian Istirahat Di sini Pada 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 Seorang Pengamen Wanita Yang Terkenal Dengan Lagunya Bojoloro Antara Lain Abang Ijul Lampun Desko Sirah Mumet Mas Mikir Bojoloro Di sini Terkenal Pengamen Wanita Semok Cantik Konon Ceritanya Berasal Dari Seragen Jawa Tengah Kas Kamar Wandi WC Dan Sebagainya Saking Banyaknya Orang Pada Waktu Itu Banyak Yang Antri Berpun Membayar Sama Dengan Di Terminal Dan Sebagainya Antri Berjubel Bahkan Ada Yang Gelitaan Di Tempat Seperti Ini Sambil Tubuhnya Bermandi Keringat Biarpun Di Tempat WC Yang Bau Tapi Tetap Seneng Karena Dapat Uang Dari Aktifitas Nya Di Pasar Hewan Bekas Kedainya Warung Mbak Yun Orang Yang Termasuk Juga Berimu Aduna Warung Di Pasar Hewan Kalau Orang Pagi hari Sarapan Di Sini Atau Siang Hari Makan Siang Sore Juga Sambil Guyon Sama Pedagangnya Penjualnya Yang Sangat Bahenol Rusuk Putih Hayu Pasti Senang Sekali Seneng Banget Mangan Malih Enak Mangan Tempat Ini Sekarang Tinggal Nostalgia Berantakan Kantor Kegiatan Pasar Pusatnya Disini Biasanya Pedagang Yang Membawa Hewannya Masuk Dari Sebelah Pintu Sebelah Utara Kemudian Membawa Truk Isi Dagangannya Oleh Petugas Ditanya Pak Sama Nggak Sapi Piro Anda Membawa Sapi Berapa Oleh Teman Teman Seperti Saya Ditulis Dicatat Mungkin Sapinya 20 Belum Membayar Retribusi Belum Belum Membayar Dicatat Berapa Nanti Kalau sudah Pulang Truk Yang Sama Di Taki Sebelah Timur Membawa Sapi Berapa Dan Bayar Jadi Masuk Dari Sini Keluarnya Dari Timur Dulu Ketika Saya Keluar Masuk Jadi Dari Sini Tetap Dari Sini Sangat Repot Sekali Petugas Sambil Geletaan Disitu Kalau Siang Hari Sebagian Ada Yang Geletak Bakul Bakul Ini Geletak Di Tempat Itu Dekas Kantor Kosong Melompong Dulu Sama Teman Teman Aktivitas Disini Senang Sekali Karena Kantor Bersih Bersih Sekali Sekarang Tinggal Kenangan Masa Lalu Pasar Sudah Sangat Sepi Kalau Malam hari Juga Sangat Gelap Padahal Dulu Ketika Pasar Masih Digunakan Ribuan Orang Keluar Masuk Beraktivitas Mencari Maksah Mencari Rejeki Di Tempat Ini Hewan pun Kadang-kadang Jumlahnya Lebih dari Seribu Setiap Paim Pasaran Paim Sejumlah Itu Bangunan-bangunan Yang sudah Mangkrak Tidak Terpakai Lokasi Pasar Yang Seperti Saya Katakan Kurang Lebih 2 Hektare Sekarang Masih Kosong Melompong Aset Milik Pemkap Tulungagung Entah Nanti Dibugakan Untuk Apa Yang Hari Sepi Apalagi Kalau Malam Hari Dulu Kalau Malam Hari Lampu Lampu Sitar Pasar Menyala Suma Murup Wabih Wadang Kalau Malam Menjelang Pasaran Paim Petugas Pun Sudah Siap Siap Sejak Habis Tengah Malam Sudah Indang-indang Disini Mungkin Ada Perlu Yang Perhatikan Keamalannya Seperti Apa Kebersihan Seperti Apa Sudah Standby Ada Giliran Standby Di Tempat Ini Di Depan Ada Pohon Waru Yang Rubuh Bukan Sekedar Waru Doyong Seperti Lagu Tapi Pohon Waru Yang Roboh Biasa Sekarang Dibiarkan Mungkin Berbulan Belan Kedepan Tetap Seperti Ini Padahal Ini Dulu Pintu Keluar Masuk Para Pedagang Pohon Selengan Pun Roboh Sudah Disihkan Sekarang Seperti ini Dulu Kalau Roboh Seperti Yang Di Depan Kita Pasti Tidak Bisa Lewat Terk Keluar Masuk Tidak Bisa Lewat Sekarang Kelihatannya Seperti Mendekati Kuburan Mohon Maaf Karena Memang Tidak Digunakan Untuk Beraktifitas Seribu Kali Sepinya Dibanding Ketika Pasar Masih Berfungsi Dibanding selamat menikmati ada nostalgia di pasar hewan suatu ketika ada seorang ngakunya dari pare ke diri orang tersebut memang biasa minta-minta kepada para pedagang kemudian di depan dekat sebelah sana sebelah barat sana semaput geblak petugas dan orang-orang pasti bingung kecel-kecel kecel-kecel begitu kemudian digotong ke warung di depan kamera di warung sebelah kemudian beri makan enak lahap setelah siuman padahal semaputnya berapa menit sebelumnya diberi minuman makanan dan sebagainya langsung waras apalagi setelah diberi uang setelah tidak langsung dia ngomong pura-pura semaput pingsan supaya diberi makan hahaha hahaha jadi terkenal pada waktu itu orang geblak orang semaput padahal hanya pengen diberi makan dan uang secara lumayan terkenal pada waktu itu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah pohon terembesi nostalgia masalah pasar hewan saya akhiri mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya bahwa dunia dan seisanya ini tidak ada yang abadi semua bisa bergeser dari tidak ada menjadi ada dari yang ada kembali tidak ada seperti dunia yang kita tempati dan juga diri kita sendiri kecil remaja, dewasa, tua kemudian yang maha kuasa suatu ketika akan mengambil nyawa kita sekian channelnya dalam mudah-mudahan bermanfaat sekian dalam mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aturluun